Halo sahabat, berjumpa lagi bersama Dea pada video kali ini saya akan merekomendasikan game offline terbaru di bulan ini, yang sangat menarik untuk dimainkan. Seperti biasa, rangkuman kali ini saya rangkum dari beberapa genre yang berbeda dari racing, action, RPG, hingga petualangan. Tapi sebelum menuju video utama jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar game offline dari kami. Dreadbike adalah sebuah balapan yang menggunakan jalur lurus sebagai lintasannya. Dalam game ini kita sebagai seorang joki motor balap yang harus melaju di sirkuit lurus dengan cepat. Dalam game ini kita perlu melakukan ketepatan dalam mengoper gear atau biasa dikenal dengan gigi agar motor yang digunakan dalam balapan bertipe drag ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal. Selain itu, ketepatan dalam memindahkan gear untuk menjaga motor tetap dalam keadaan stabil. Bike Racing Mania adalah game motor cross 2D dengan uji coba yang mengharuskan Anda menyelesaikan sejumlah sirkuit dengan jalur ekstrim. Pada sirkuit-sirkuit itu, Anda harus melompat, berputar 360 derajat, dan mendaki permukaan yang nyaris vertikal. Kontrol Bike Racing Mania terbilang standar dalam game regime ini. Artinya, Anda harus terus melaju, menekan rem, condong ke depan dan ke belakang motor. Kombinasi semua gerakan itu adalah satu-satunya cara untuk tetap bertahan di atas motor dan melintasi sirkuit, dan itu bukan tugas mudah. Real Bike Racing adalah balap motor 2 dimensi dalam game ini kita harus melaju dengan cepat dan bersaing untuk meraih juara pertama. Cara mengendalikan sepeda motor Anda sangat mudah, di sebelah kanan bawah layar ada pedal gas dan rem, dan untuk bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya Anda cukup memiringkan layar secukupnya, semakin miring gerakannya akan semakin tajam. Selain itu, di bagian atas layar Anda akan menemukan peta lintasan, jumlah belokan yang masih harus dijalani, dan waktu. Perhatik statistik ini untuk memperbaiki setiap putaran dan menyusul para lawan atau mendapat waktu yang lebih baik. Real Moto 2 adalah sequel game balapan Real Moto. Untuk mengontrol motor di tiap balapan, yang harus kamu lakukan adalah mengetuk sisi kiri dan kanan layar untuk berbelok. Di sisi kanan interface kamu juga akan menemukan tombol gas dan rem untuk mengontrol kecepatan. Selain itu, tersedia peta untukmu melihat posisi GPS setiap kendaraan selama balapan besar. Kamu senantiasa dapat beralih di antara kamera untuk mengubah dari sudut mana kamu melihat aksinya. Racing Carver Moto adalah simulator sepeda motor untuk menikmati keseruan mengendarai salah satu kendaraan silinder besar. Karena game ini menyediakan berbagai mode permainan, Moto adalah grafisnya. Dengan level 3D, kamu hampir selalu bisa menikmati semua balapan. Plus, banyaknya variasi sepeda motor yang tersedia. Kamu bisa menggunakan akselerometer di ponsel untuk menggerakkan motor dengan memiringkan perangkat atau mengubah kecepatan dan arah sambil mengetuk berbagai tombol yang muncul di layar. Terima kasih telah menonton! Top Bike Top Bike adalah game balap sepeda motor bergaya drag racing dengan grafik dua dimensi yang indah dan daftar panjang kendaraan roda dua. Dalam game ini kita akan melaju kecepatan luar biasa, beragam, lokasi yang ditarik dengan baik, lawan yang serius, kesempatan untuk meningkatkan peralatan dan menciptakan warna individu. Menang, dapatkan reputasi dan uang yang baik, dan secara bertahap menjadi pemimpin. Game ini memiliki fitur setel sepeda Anda sesuai keinginan Anda, nikmati kisah epik persaingan bawah tanah, buktikan diri Anda melawan raja-raja paling kuat, ekspresikan diri Anda melalui jutaan opsi penyesuaian mesin. Demikian video rekomendasi seputar game offline kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Let's play and have fun! Terima kasih sudah menonton!